yo guys welcome back to my channel oke temen temen jadi kembali di channel ini gue kali ini bakal nge-reaction video yang sedikit serem karena katanya dikabarkan kapal pesawat ini hilang gitu hilang ada sedikit cerita yang dimana kayak dimensi waktu ya kalau kalian tau Doraemon dia kayak bertransformasi dari waktu gitu kita di tahun ini tahun ini kita berangkat 2022 eh 2022 ya 2022 nah tiba-tiba lo muncul ke 10 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian jadi kayak 22 berarti munculnya 32 itu hal gak wajar karena disini adalah momen ketika ada pesawat pesawat itu gak mungkin kan bisa terbang sampai 10 tahun karena dia membutuhkan bahan bakar dan perlu makan dan minum juga tapi disini ada suatu kisah yang mengakibatkan pesawat itu hilang dan tiba-tiba muncul di tahun itu oke jadi kita gak usah lama langsung aja kita nge-reaction yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe karena subscribe itu garajit oke 1,2,3 oke temen-temen ini ada video yang udah ditembusin sampai 11 juta penonton 11 juta, senggol dong kita langsung nonton ya videonya sebuah pesawat lepas landas tiba-tiba menghilang dan muncul 37 tahun kemudian namun anehnya para penumpang dalam pesawat itu tidak menuah sama sekali oke dari cuplikannya sih hal yang aneh kan pesawat itu hilang tiba-tiba muncul dan wajah mereka gak ada menuah sekali itu gimana ya nasibnya ketika kamu atau kalian semua di posisi kayak gitu dan tiba-tiba itu gimana zaman ketika cucu kalian udah besar semua malah cucu kalian sudah tua muncul kemudian menghilang 37 tahun berarti masih ada lah ya anak kalian masih kecil tiba-tiba udah dewasa dan umur kalian sama jadinya wow cukup serem kalau dari denger cerita awalnya malam ini aku akan menceritakan padamu kisah pesawat terbang yang menghilang dan menjadi misteri selama bertahun-tahun namun tiba-tiba muncul memicu banyak kontroversi apa yang akan kamu lakukan jika penerbangan yang kamu bayangkan hanya menempu waktu beberapa jam namun ternyata tak kunjung sampai dan justru tiba di tempat yang tidak pernah kamu duga sebelumnya sebagai perbandingan untuk terbang dari Indonesia ke Belanda kamu akan membutuhkan waktu 14 jam 30 menit lamanya sedangkan rute penerbangan terlama dunia jarak tempuh yang ada hanya 19 jam lamanya dari New York menuju Sydney lantas pesawat apa gerangan yang jarak tempuhnya hingga 37 tahun lamanya? eh dan impossible penerbangan 37 tahun itu bahan bakar jenis siapa? belum ada pesawat bisa terbang selama itu dan bener-bener bisa mati kelaparan sih dalam pesawat kehabisan oksigen tapi disini pesawat itu bisa kayak berarti ada lubang dimensi waktu kali ya yang dimana berarti kayak cerita dolaemon nih lagi terbang ada dimensi waktu mungkin diorang gak ngerasa kalau mereka ada dimensi waktu karena dimensi waktu itu kayak apa ya transparan gitu ya kalau di film-film kayak gitu dimensi waktu bukan yang ada bulat item itu cuma black hole teman-teman beda transparan lo nyentuh situ serasa lo satu jam disitu serasa bertahun-tahun disana karena satu menitnya atau satu detik itu sama dengan satu hari apa gimana gitu setau gue sih kayak gitu ya setiap nonton film ceritanya kayak gitu apakah ini? ini adalah sebuah kejadian? coba tulis di dalam komentar pesawat yang mengalami kejadian ini adalah pen M flight 940 yang dimiliki oleh pen American Airlines pada tanggal 2 Juni 1955 pesawat ini terbang membawa 57 penumpang dan 6 awak pesawat dari New York menuju Miami, Florida tak lama setelah lepas landas tepatnya 3 jam 955 oh berarti Indonesia udah merdeka ya dan ini disini kondisi pesawatnya itu ini tuh pesawat lama banget dan ini ada New York aduh cukup model-model lama itu agak emang sedih NM flight 940 ini tak kunjung terlihat tak kunjung terlihat hingga akhirnya dinyatakan hilang dari radar padahal kala itu cuaca sedang cerah tentu ada banyak penumpang yang sengaja datang hanya untuk menikmati keindahan pantai Florida namun yang menjadi misteri sebab tidak ada satupun tanda-tanda kecelakaan yang terjadi pada pesawat ini tim pencari pun dikerahkan kemudian setelah pencarian selama berhari-hari barulah disimpulkan bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan meski sebenarnya tidak ada satupun langkai pesawat ataupun korban yang ditemukan bahkan tim penyisir pantai pun tidak berhasil menemukan jejak para pihak berwenang amat yakin bahwa pesawat ini pasti telah jatuh ke laut dan tenggelap sehingga tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang tersisa meski pencarian tidak benar-benar dinyatakan selesai namun kasus ini pun ditutup dengan kesimpulan pesawat dinyatakan jatuh di tengah laut upacara pemakaman gaib dan pemberian huh, cukup ya wajar sih ketika pemerintah udah berusaha nyari dan anjing pelacak sudah dikerahkan dan dia nggak nemuin sebuah pesawat dan itu jaraknya udah berhari-hari nggak nggak mungkin bisa selamat lagi kan logikanya terus akhirnya dimancarkan hilang dan tiba-tiba muncul tapi dan banyak banget kerabatnya yang udah membuat makaman ya pemakaman gaib berarti ya tapi kok berita ini nggak oke nggak viral ya oh ya gue belum lahir ya yang kompensasi pada keluarga korban pun diberikan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab atas menghilangnya pesawat yang korbannya 63 orang itu meski keluarga para korban masih terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sebuah pesawat gimana ya ya udah lanjut aja tiba-tiba muncul memicu banyak kontroversi hari berlalu tahun berganti tahun duka pun perlahan mulai dirupakan tiba-tiba saja pada tahun 1992 tepatnya 37 tahun kemudian pen M flight 1914 kembali muncul namun bukannya di bandara Miami justru tiba di bandara internasional Simon Bolivar di Caracas Venezuela Amerika Selatan saat itu eh ini berarti bener ya teman-teman karena dia berani ngampilin sebuah foto berarti ini cerita yang bener-bener pada waktu itu karena kejadian dan disini kita bisa lihat adalah ada sebuah foto yang menyatakan dia loh orangnya dan ini cukup serem banget sih gila 37 tahun bos udah dinyatain meninggal udah dinyatain hilang udah dinyatain ke jebur ke laut ya logisnya kalau ke jebur lautan udah gak mungkin gak ada bangkainya lagi ya oke terus Juan de la corte sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas di udara ia melihat ada sesuatu yang aneh saksi matanya sih para pihak bandara terkejut melihat pesawat yang tiba-tiba mendarat padahal sebelumnya tidak terdeteksi oleh radar pemantau lalu lintas pesawat kalau akan kedatangan sebuah pesawat kejadian pesawat muncul tiba-tiba seperti sulap itu adalah hal yang tak biasa dalam peristiwa penerbangan Juan masih terus mencoba mengecek dimana letak kesalahan dari kejadian itu apakah ia yang sedang membuat kesalahan namun setelah dicek ia benar-benar yakin tidak ada kesalahan dalam sistemnya semua berjalan lancar sebagaimana mestinya pihak bandara hanya mendek oke jadi pihak bandara disini juga cukup kaget kalau dari lihat dari ilustrasi dia menceritakan kaget banget karena pasti pesawat itu bisa dihitung dan bisa dipantau dan setiap pesawat itu punya satelit ya dan radar yang masing-masing udah tahu tujuannya mau kemana gitu tiba-tiba itu ada yang muncul dan gak ada konfirmasi ya otomatis itu pihak-pihak sana itu cukup panik dan kita lanjut lagi dengar percakapan antara pilot dan kopilotnya melalui sinyal radio sang pilot bertanya-tanya dimanakah mereka tiba sebab mereka menerbangkan pesawat dari New York menuju Miami dalam keadaan terheran New York Miami maps maps New York ke Miami oke yang tadi ya teman-teman kalau kita lihat disini ada New York Miami jaraknya itu yang gak lumayan jauh sih masih daerah Amerika Serikat berarti ya kalau kita lihat cuma pinggirannya aja yang oh lama juga ya yang diperkirakan 1,2 mil ya jauhnya oke heran melihat pesawat itu sudah tampak usang dan tua dan pesawat ini masih menggunakan baling-baling bukan turbin modern Juan pun mencoba menjawab pertanyaan sang pilot bahwa mereka mendekati Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas Venezuela Juan pun bertanya balik kepada sang pilot melalui pesawat radio apa yang sebenarnya terjadi sang pilot menjawab sesaat setelah lepas landas dari New York mereka dijadwalkan tiba di Bandara Miami pukul 9 lewat 5.05 pagi tanggal 2 Juli 1955 sang pilot mengakui mereka memang sempat salah arah bergeser hingga 1.800 km jauhnya dan berusaha keras untuk bisa kembali ke jalur penerbangan yang sebenarnya betapa oke temen temen kalau gue denger ceritanya jadi disini si pilot itu salah arah sebenarnya bukan salah arah kemungkinan dia masuk ke ruang waktu yang dimana kan perpindahannya itu kayak kok kayak tau banget anjir semua ruang waktu enggak menurut kalian kayak gimana kok bisa pilot salah arah emang oke oke gue agak bingung sih gue agak sedikit stuck disini seluruh waktu bentar lagi gue lahir bentar lagi gue lahir gimana ya perasaan pilot disitu ya gue agak sedikit miss sih yang dia cerita kok bisa bergeser gitu apakah pilot yang menceritakan ada sesuatu kejadianannya biasanya pasti ada lah yang dimana kalau yang gue tau nih yang film nih kalau ada ruang waktu itu semua enggak berfungsi itu kayak apa itu penunjuk arah itu enggak berfungsi karena itu di ruang waktu ya kayak enggak berfungsi kayak enggak bisa bener-bener akurat lah ibaratnya itu yang kayak gue tonton film walaupun itu film pastikan film juga itu ngambil dari sebuah buku yang dimana udah diteliti sedikit akhirnya jadikan film yang dibuat agak sedikit lebay nah dan seperti itu lah next sang petugas bandara pun meminta sang pilot untuk menurunkan para penumpangnya terlebih dahulu dari pesawat untuk transit sementara waktu dan agar lebih mudah terkontrol Juan yang masih dalam keadaan kaget mencoba menenangkan diri ia pikir sang pilot sedang bercanda berkata seperti itu atau malah berhalusinasi namun sang pilot justru menolak tawaran itu ia juga menolak sang petugas bandara saat ingin mendekat menuju pesawat NM Flight 914 sang pilot hanya meminta untuk membiarkannya kembali lepas landas dan terbang menuju Miami padahal beberapa awak bandara sudah dikerahkan menuju pesawat itu untuk membantu para penumpang turun beristirahat sementara dan Juan bisa menanyakan lebih lanjut kepada sang pilot apa yang sebenarnya terjadi sungguh mencurigakan pesawat itu pun akhirnya terbang dan hilang di telan awan Juan sempat meminta sang pilot menghentikan pesawatnya dan mengingatkan bahwa bahaya bisa saja terjadi oh oh jadi pesawat ini cuma berhenti bentar terus berangkat lagi terus hilang gitu ya gak sih yang gue tangkap kayak gitu lah apa pesawat ini gohip oke jadi jika mereka yang baru saja tiba kemudian terbang lagi namun sang pilot tidak merespon sang petugas bandara yang masih terheran-heran atas kejadian yang membingungkannya itu lalu seakan mendapat petunjuk bahwa sepertinya pesawat inilah yang dinyatakan hilang 37 tahun lalu sebab memiliki ciri yang sama dan benar saja ketika mereka mengkonfirmasi tentang penerbangan pesawat PNM 914 pihak bandara New York mengatakan bahwa penerbangan itu terakhir kali tercatat pada 2 Juli 1955 dalam keadaan bingung takut sekaligus takjub sebuah pesawat jet pun diluncurkan dari bandara Caracas untuk mengikuti pesawat itu Huan terus melakukan koordinasi untuk mengawal pesawat misterius itu dan hanya butuh waktu beberapa jam ternyata pesawat itu benar-benar telah tiba di Miami yang lebih bikin merinding lagi sebab saat tiba di Miami para penumpang mulai turun satu per satu dan ini dimensi waktu ya gue kira pesawat goib gitu kalau goib gue mikirnya tadi kalau emang pesawat itu gak dengerin kata instruksi pilot suruh transit atau berhenti itu goib karena misalnya itu rekanasi rekanasi dari mereka yang sudah meninggal memang pengen menunjukkan yang kita ada loh gitu kayak ternyata gak ya dan ini orang-orangnya udah turun mereka masih terlihat sama ketika dinyatakan hilang selama 37 tahun tak satu pun dari penumpang serta awak pesawat yang terlihat menuah kisah ini begitu cepat menyebar di seantero dunia dan membuat banyak pecinta misteri luar angkasa beranggapan bahwa kejadian yang menimpa pesawat PNM Flight 1914 ini berhubungan erat dengan portal waktu UFO beberapa saksi pun diperiksa untuk dimintai keterangan namun semakin polisi menggali informasi semakin terkunci rapat pula apa yang sesungguhnya terjadi sebab tidak masuk akal sampai jumpa kita udah menyaksikan cerita dimana tahun 955 itu ada namanya dimensi waktu dan gue gak kebayang sih kalau ada kejadian seperti ini lagi serem banget dia masuk bener para ilmuwan juga bilang ini portal waktu karena udah gak ada lagi yang mengarahkan bisa pesawat ini hilang tiba-tiba muncul lagi cuma dimensi waktu karena gue juga mikir kayak gitu dan ternyata gak gue aja para ilmuwan cuma kalau dimensi UFO gue kalau ngomongin UFO disini gue masih kayak gak percaya gitu ya gak ada yang tau ya emang bener-bener ada tapi gue gak percaya oke dia terus UFO lewat gitu terus pesawat hilang UFO lewat dimensi UFO dimensi oh musim ilmuwan itu gini bilang ngertinya gue baru ngecun gue baru ngecun mungkin kan UFO nih UFO kalau lewat kan cepet bener nih dia gak kelihatan oleh manusia mungkin saat UFO masuk ke portal itu pesawat itu juga masuk ke portal itu masuk jadi kayak ya transparan masuk muncul lagi di tahun 37 seharusnya waktu juga keluar ya di tahun itu pesawat itu lewat gitu kali ya yang dimana dibuktikan disini ada bukti-buktinya wajah mereka gak tua terus ada juga orang-orang yang menjadi saksi pesawat itu ada pesawatnya masih baling-baling dan yang kita tahu pesawat sekarang udah kayak gak baling-baling lagi ya karena pesawat baling-baling cukup berbahaya berbahaya banget nyerepet dikit aja burung udah hancur baling-baling oke jadi gimana menurut kalian apa ini kisah ini sebuah kisah yang cukup bener atau hanya sebuah cita yang dibutut kalau emang bener coba komen and see you again sampai kalian next video see you